Hai semua ketemu lagi di channel Siskaguk Di video kali ini saya mau buat kue lapis, tepung, tapioca Rasanya manis, legit dan juga kenyal Nah mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, share channel youtube Siskaguk Dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Yang pertama siapkan panci Lalu masukkan santan 1,5 liter Nah untuk kekentalan satannya Ini saya dapatkan dari 2 butir kelapa parut Lalu kemudian tambahkan 2 lembar daun pandan Selanjutnya tambahkan 600 gram gula pasir Nah ini kemudian kita rebus hingga mendidih santannya Dan jangan lupa ini kita aduk-aduk supaya tidak pecah santan Nah jika sudah mendidih Kemudian ini kita angkat dan kita sisihkan hingga dingin Selanjutnya siapkan wadah Lalu kemudian masukkan tepung tapioca 625 gram atau setara dengan 62,5 sendok makan Untuk takarannya seperti ini Nah ini kita tuang semuanya ke dalam wadah Kemudian selanjutnya 125 gram tepung terigu Atau setara dengan 12,5 sendok makan Nah untuk takarannya seperti ini ya Lalu kemudian ini kita tuang juga ke dalam wadah Lalu selanjutnya disini setengah sendok teh garam Nah ini kemudian untuk bahan keringnya kita aduk Hingga semuanya tercampur merata Kemudian selanjutnya tuang santan Nah ini saya tuang sedikit demi sedikit Lalu kemudian ini kita aduk Terima kasih telah menonton! Nah jika adonannya sudah tercampur merata seperti ini Lalu kemudian ini kita tuang semua santan dan gulanya Nah ini kita tuang semuanya Lalu selanjutnya Lalu selanjutnya ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata seperti ini Lalu kemudian ini kita sisihkan Dan selanjutnya disini saya sudah siapkan 3 wadah Saya akan bagi menjadi 3 bagian Yang pertama untuk 200 mili Saya sisihkan di wadah kecil Nah ini untuk bagian yang 200 milinya Di wadah kecilnya Ini nantinya akan saya beri warna merah Kemudian untuk sisa adonannya Ini kita bagi menjadi 2 bagian sama rata Satu untuk warna putih dan juga satu untuk warna hijau Nah ini dia untuk bagian yang 200 mili Kita langsung saja kita beri warna merah Lalu kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata Nah selanjutnya untuk bagian yang banyaknya sama rata Untuk adonannya Satunya saya beri warna hijau Atau pasta pandan Nah kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata Kemudian untuk bagian yang satunya Saya akan beri pewarna-warna makanan putih Nah ini saya beri hanya setengah sendok teh saja Ini akan saya larutkan Dalam adonan warna putihnya Nah caranya seperti ini ya Supaya nantinya tidak ada yang bergerindil Nah kemudian jika sudah Kita tuang dengan cara disaring Supaya tidak ada yang bergerindil Kemudian aduk adonan Nah ini dia untuk adonan lapisnya sudah siap Ini kita sisihkan terlebih dahulu Nah kemudian selanjutnya disini sudah saya siapkan loyang ukuran 20 cm Sudah saya olesan minyak sayur ya Untuk bagian dalamnya Lalu kemudian untuk loyangnya Disini akan saya kukus Nah ini kita biarkan kukus kurang lebih hingga 5 menit Nah ini dia 5 menit Untuk loyangnya sudah panas Lalu kemudian tuang 175 ml Adonan yang warna hijau Jika sudah kemudian Ini kita akan kukus kurang lebih sekitar 5 menit Dengan api sedang Nah sudah 5 menit Nah ini dia untuk lapis hijaunya sudah matang Nah untuk cara mengeceknya seperti ini Kita akan pada sendok Jika sudah tidak ada yang menempel adonannya Ini sudah matang Lalu kemudian kita masukkan Untuk lapis yang warna putihnya 175 ml Kita tuang Lalu kemudian ini kita kukus Kurang lebih sekitar 5 menit Dengan api sedang Nah ini dia sudah 5 menit Adonan warna putihnya sudah matang Kita kembali masukkan Untuk adonan yang warna hijau Begitu seterusnya ya teman Hingga adonan warna putih Dan warna hijaunya habis Nah ini dia untuk yang terakhir Kita akan tuang adonan yang warna merahnya Maaf ya teman-teman Untuk adonan yang merahnya Pas saya menuangnya tidak kerikot Kukus gue lapis hingga 20 menit Atau hingga matang Nah ini dia teman Sudah 20 menit Ini kue lapisnya sudah matang Ini kita bisa angkat Nah kemudian selanjutnya Ini kue lapisnya kita dinginkan Supaya kita mudah melepaskan dari loyangnya Nah ini dia Kue lapisnya sudah dingin Lalu kemudian kita sisir bagian pinggirannya Kemudian selanjutnya kita beri alas Lalu kemudian dibalik Dan kita angkat loinnya Nah ini dia kue lapisnya Yang pertama saya akan potong Menjadi tiga bagian Kemudian dipotong kecil-kecil Seperti ini Nah ini dia Untuk bagian dalamnya Ini sangat cantik Nah ini dia Kue lapis tepung tapioca Ini benar-benar cantik ya teman-teman Untuk setiap tampilannya Dan ini sangat lembut sekali Cukup mudah untuk cara pembuatannya Untuk rasanya Saya akan coba Bismillah Ini kenyal Lembut Mandisnya pas Dan juga gurih Mantap Nah ini dia Kue lapis tepung tapioca Untuk tampilannya sangat cantik Untuk teman-teman Yang mau cobain resepnya Saya doakan semoga berhasil Terima kasih yang sudah menonton Sampai ketemu lagi di resep selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan share Bye-bye